selamat menikmati sebuah film yang diangkat dari utas cerita Zero Point ini adalah film kedua yang memang tonton berdasarkan utas cerita dari Platform X yang mana sebelumnya ada KKN di Desa Penari yang merupakan adaptasi dari utas oleh Simpleman Diambang Kematian merupakan film horror Indonesia hasil garapan sutradara Azhar Kinoy Lubis film ini ditayangkan secara perdana di bioskop pada tanggal 28 September 2023 dibintangi oleh Tazkia Namya aktris perempuan yang kini tengah banyak mengambil peran di film genre horror beberapa bulan yang lalu kita sempat melihat aktingnya di film Susana Malam Jumat Keliwon sebagai sosok rati tidak heran mengapa Tazkia mendapat banyak peran karena kualitas aktingnya yang sangat api dia bisa mengolah perasaannya terutama ekspresi ketika ketakutan di film ini ia sebagai tokoh utama yaitu sosok Nadia kemudian dibintangi juga oleh Tegurif Nwikana disini ia berperan sebagai ayahnya Nadia sosok ayah yang melakukan pesugihan kandang bubrah entah mengapa aktor yang satu ini sangat langganan menjadi peran bapak-bapak yang selalu melakukan pesugihan salah satu contohnya di film Tembang Lingsir yang sempat memang review beberapa minggu lalu disana pun ia menjadi seorang bapak yang melakukan pesugihan mungkin aktor ini sudah sangat lihai dalam adegan pemujaan iblis Yaslur hingga saat ini film diambang kematian mampu bersaing dengan berbagai judul film horror yang lainnya bahkan di bioskop terdekat dengan Habitat Mamang film ini selalu tambah layar bahkan mendapatkan studio paling besar karena memang antusias penonton yang sangat tinggi tak heran film ini pun sudah menjual 1,4 juta tiket lebih laris manis itu di Yaslur sekilas informasi dari film diambang kematian sekarang kita akan masuk ke bagian plot atau sinopsis cerita filmnya secara garis besar di bagian ini terdapat spoiler konten Mamang ingatkan kepada kalian jika yang tidak mau terkena spoiler alangkah baiknya untuk segera meninggalkan channel ini Yaslur langsung aja kita masuk ke ceritanya hayu luncur secara garis besar film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga terdiri dari 4 orang diantaranya sang bapak bernama Soyatno ibunya Kinari serta 2 anak mereka yaitu Yoga dan juga Nadia keluarga mereka pun hidup dengan sangat bahagia tetapi kebahagiaan itu akhirnya berhenti ketika sang ibu mulai sakit lama kelamaan penyakit ibu semakin parah mereka sudah berupaya mendatangi beberapa dokter namun tidak ada satupun yang dapat menyembuhkannya ternyata penyakit itu bukan dikarenakan masalah medis tetapi ada pengaruh gaib sang ibu selalu berkata kepada anak-anaknya nurut sama bapak biar kalian selamat hingga suatu hal mengerikan terjadi tepat ketika malam pergantian tahun 2002 sang ibu melakukan aksi bunuh diri dengan cara menyeburkan wajahnya sendiri ke dalam air yang mendidih alih-alih senang menyebut awal tahun keluarga Pasuyatno malah mengalami duka teramat besar karena mereka kehilangan sosok ibu yaitu ibu Kinari setelah ibu meninggal Yoga dan Nadia selalu merasa kesepian hidupnya menjadi berubah drastis tidak seperti dulu lagi sementara bapak dia kurang perhatian kepada kedua anaknya Pasuyatno selalu sibuk melakukan renovasi rumah yang tiada henti selalu ada saja hal yang diperbaiki di rumahnya itu yang menyebabkan rumah selalu kotor dan berantakan ia pun melarang Yoga ataupun Nadia untuk membersihkannya seluruh selain sibuk dengan hal tersebut Pasuyatno pun kewalahan mengurus toko sembakonya yang semakin hari semakin ramai pembeli Yah, entah mengapa semenjak ibu mati toko sembako bapak menjadi sangat laris Singkat cerita waktu pun berlalu film berpindah ke tahun 2011 di mana saat itu Yoga dan Nadia sudah beranjak dewasa Yoga sudah kuliah sementara Nadia masih duduk di bangku SMA di tahun inilah Yoga dan Nadia sering mengalami teror teror dari sosok iblis berkepala kambing hal itu membuat Nadia depresi cemas dan tidak tenang Yoga sebagai sang kakak berusaha menenangkan adiknya ia pun berkata tutup mata dan telinga ketika dia datang namun lama-kelamaan teror iblis berkepala kambing itu semakin menjadi-jadi hal itu membuat Nadia ketakutan seluruh sehingga dia selalu meminum obat penenang Bastala teman Nadia di sekolah menawarkan ia untuk bercerita kepadanya apabila ada masalah namun Nadia enggan bercerita karena seluruh memang tidak mudah untuk cerita kepada orang lain Nadia takut orang tidak akan percaya dengan masalahnya Nadia takut orang lain akan menghakiminya Bastala pun memberikan cara agar Nadia lebih tenang yaitu ceritakan apa saja yang ada di kepalanya melalui buku diari dengan itu Nadia akan merasa lebih lega akhirnya Nadia pun menumpahkan semua isi pikirannya ke dalam buku seluruh buku tidak akan pernah sekalipun menghakimi ceritanya buku akan hanya diam menerima rasanya seakan-akan seperti mendengarkan sementara itu Yoga mulai curiga kepada bapaknya karena di setiap malam selasa bapak selalu masuk secara diam-diam ke dalam ruangan yang sedari dulu ditutup rapat ternyata ternyata di sana Paso Yatno melakukan pemujaan terhadap iblis kambing Hyoga pun memberitahukan hal itu kepada Nadia Hingga suatu malam mereka berdua pun memergoki sang bapak tengah akan menguburkan tulang-tulang kambing di halaman belakang rumah Paso Yatno yang sudah tertangkap basah itu akhirnya mau tidak mau harus jujur kepada kedua anaknya terkuaklah selama ini Paso Yatno melakukan pesugihan pesugihan kandang buberah namanya ia membuat perjanjian dengan iblis berkepala kambing dengan tujuan agar hidup serba berkecukupan maka dari itu So Yatno harus selalu memberikan tumbal sebuah kepala kambing di setiap malam selasa keliwon ada suatu hal yang unik di sini biasanya film-film horror akan memakai malam Jumat Keliwon sebagai hari keramat untuk dijadikan waktu yang tepat bagi adegan pemujaan tetapi menurut film ini malam selasa dipercaya lebih keramat dibandingkan dengan malam Jumat kepercayaan ini berasal dari ritual yang selalu dilakukan oleh masyarakat Jawa karena mereka lebih sering lakukannya di malam selasa mengetahui hal itu Yoga seketika marah ia jadi curiga apabila dulu ibu mati itu pun gara-gara dijadikan tumbal pesugihan pantas saja saat ibu sakit bapak selalu diam tidak berbuat apa-apa supaya tidak salah paham Soyatno pun akhirnya bercerita saat Yoga dan Nadia masih kecil entah mengapa iblis itu tidak cukup dengan hanya diberikan kepala kambing ia meminta sebuah tumbal nyawa melalui mimpinya saat itu iblis menginginkan jiwa Yoga namun Kinari tidak rela ia pun menyerahkan dirinya sendiri untuk dijadikan tumbal sehingga mulai saat itu Kinari mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh hingga akhirnya ia meninggal Yoga dan Nadia seolah-olah harus bisa menerima kenyataan keluarga mereka memang sudah terikat dengan perjanjian iblis kandang buberah untuk saat ini dengan diberikan kepala kambing sosok iblis itu akan tenang sehingga mereka harus menuruti keinginan iblis tersebut Nadia pun seketika teringat dengan pesan terakhir dari ibunya Nurut sama bapak kalau kalian mau selamat Nadia pun memilih Nurut kepada bapaknya kemudian membantu menyiapkan tumbal untuk sosok iblis itu terpaksa oleh keadaan Yoga pun akhirnya patuh kemudian turut membantu bapaknya selama berbulan-bulan mereka pun terlibat dengan aksi kotor bapaknya itu dimulai dari memotong kambing menyiapkan alat ritual kemudian membantu membagikan daging-daging kepada para tetangga tentu para tetangga senang dengan hal itu mereka menerima dagingnya dengan senang hati mereka pun tidak tahu sebenarnya daging itu persembahan untuk iblis sehingga akan berpengaruh bagi siapa saja yang memakannya mereka pun merasa sudah menuruti permintaan terakhir ibu untuk Nurut sama bapak ternyata benar saja dengan begitu kehidupan mereka jadi selamat benar-benar jadi tenang tidak ada lagi gangguan gaib yang menghantui mereka pun merasa telah melakukan hal yang tepat yaitu Nurut sama bapak ketika malam tahun baru saat mereka akan menyambut datangnya tahun baru mereka pun berkumpul bersama di halaman rumah sambil membakar jagung hubungan yoga dan bapak pun tampak semakin akrab seluruh saat itu yoga masuk ke dalam rumah untuk mengambil jaket namun tanpa disangka-sangka iblis kambing itu datang menghampiri yoga setelah tahun 2012 tiba sesuatu mengerikan kembali terjadi kepada keluarga itu Nadia menemukan kakaknya sedang diserang oleh iblis ia pun tewas dengan keadaan sangat tragis wajahnya pun hancur hingga tak berbentuk lagi suyatno dan Nadia tentu kebingungan mengapa iblis itu masih mengincar nyawa mereka padahal tumbal kepala kambing selalu diberikan tidak pernah terlewat sama sekali karena merasa iblis itu sudah sangat berbahaya suyatno pun bergegas pergi ke rumah dukun pertama kali ia dikenalkan dengan pesugihan ini ketika dalam perjalanan menuju rumah sang dukun mereka melewati sebuah hutan yang sangat sepi saat itu mereka berdua mengalami banyak gangguan singkat cerita mereka pun sampai di rumah sang dukun nama dukun itu nama dukun itu adalah kijerat suyatno pun menceritakan kejanggalan yang ia alami jika iblis itu terus menghantui padahal mereka sudah memberikan tumbal yang seharusnya setelah diterawang kijerat mencium aroma-aroma kejanggalan disini yang mana ternyata suyatno diam-diam membuat perjanjian lain pada awalnya suyatno hanya meminta hidup berkecukupan tapi lama-kelamaan ia menjadi serakah suyatno ingin berkuasa hidup dengan bergelimang harta maka dari itulah tumbal yang semulanya hanya seekor kambing menjadi nyawa manusia dan itu pun harus dari keluarga suyatno sendiri seluruh suyatno membiarkan keluarganya habis dimakan keserakahannya sendiri sekarang mereka sudah tahu akar masalahnya suyatno sendiri tidak sadar jika semua ini ulah keserakahannya suyatno meminta kijerat agar membantunya terlepas dengan perjanjian iblis kandang buberah namun sayangnya kijerat hanya sebagai perantara ia tidak bisa ikut campur dengan perjanjian suyatno dengan iblis itu semuanya hanya bisa diselesaikan oleh suyatno sendiri mulai saat itu suyatno bertekad untuk menghentikan perjanjiannya namun tentu tidak semudah membalikan telapak tangan perjanjian itu sangat sulit dibatalkan iblis itu sangat kejam dan akan selalu menagih janji berupa tumbal suyatno tetap optimis bahwa ia bisa menghentikan semua ini ia pun meninggalkan toko sembakonya yang sangat ramai itu karena ia akan fokus berkeliling di pulau Jawa untuk mencari orang pintar yang dapat menolongnya nah dia ikut dengan perjalanan bapaknya hingga ia melupakan sekolahnya dan sepertinya tidak melanjutkan pendidikannya lagi bertahun-tahun mereka meninggalkan rumah dengan bertahan hidup dan tinggal di dalam mobil mereka berkeliling sejak meninggalnya Mas Yoga di tahun 2012 hingga ke tahun 2021 terhitung sudah 9 tahun lamanya di sepanjang perjalanan Nadia terus ketakutan ia pun masih menulis buku diarinya menumpahkan isi hati dan pikirannya yang ia rasakan namun selama 9 tahun mereka berkeliling tidak ada satupun orang pintar yang berkenan menolongnya karena pesugihan kandang buberah itu terkenal dengan iblisnya yang sangat kejam hingga akhirnya mereka mendatangi seorang nenek tua nenek itu seketika mengetahui jika keluarga Suyatno melakukan perjanjian kandang buberah dari penjelasan sang nenek mereka bisa mengetahui jika iblis itu akan datang setiap 10 tahun sekali untuk menagih tumbalnya ternyata jika diperhatikan kembali kematian ibu dan Mas Yoga membentuk sebuah pola dimana dulu ibu meninggal pada tahun 2002 10 tahun kemudian di tahun 2012 Mas Yoga meninggal itu berarti akan ada tumbal lagi di 10 tahun berikutnya dan 10 tahun setelah 2012 adalah tahun 2022 sementara saat ini sudah tahun 2021 akhirnya Nadia sudah lelah dia pun mengetahui jika dia akan menjadi tumbal yang selanjutnya sempat terbesit di pikirannya mati terasa lebih baik daripada hidup seolah mati mungkin satu-satunya pilihan yang terbaik untuk bisa tenang Nadia pun ikhlas dia berkata kepada bapaknya ingin pulang saja ke rumah di hari-hari terakhirnya Nadia menghubungi Bastala teman sewaktu SMA-nya dia ingin bertemu dengan Bastala untuk memberikan sesuatu akhirnya Bastala dan Nadia pun bertemu Bastala menanyakan kabar Nadia karena dia tiba-tiba menghilang dari sekolah saat 9 tahun yang lalu Nadia hanya menjawab menemani bapaknya berkeliling pulau Jawa Nadia ingin memberikan buku diarinya kepada Bastala seluruh semua cerita hidupnya sudah ia tuliskan di sana Nadia ingin Bastala membaca itu ketika ia sudah di rumahnya saat malam saat malam akhir tahun 2021 Nadia duduk di meja makan bersama bapaknya untuk menyambut datangnya tahun 2022 suasana tampak tegang karena ini adalah detik-detik terakhir sebelum ajal menjemput Nadia Suyadno tidak tega akan hal ini sebagai permintaan yang terakhir Nadia ingin bapaknya pergi dari hadapannya ia tidak mau jika bapaknya melihatnya menderita dalam pembunuhan tumbal ini tepat ketika jam 12 malam tahun 2022 pun datang bersamaan dengan iblis berkepala kambing itu ia pun seketika membunuh Nadia dengan sangat kejam Nadia seketika merobek kulitnya kemudian mengkorok lehernya dengan tangannya sendiri hingga akhirnya dia meninggal di malam tahun baru itu ternyata tumbal itu benar-benar nyata sosok iblis datang tepat waktu menagih tumbalnya Nadia pun dikuburkan di samping makam ibu dan kakaknya kini semua keluarga Suyadno habis menjadi tumbal iblis tersebut semua cerita itu dapat kita saksikan dari cerita buku diari milik Nadia yang kemudian diceritakan kembali oleh Bastala mungkin dari Bastala lah cerita itu sampai ke zero point Nadia tidak memaksa semua orang untuk percaya dengan kisahnya namun ia hanya ingin menjadikan ceritanya sebagai pelajaran bagi banyak orang di ending film Nadia meminta satu permintaan kepada kita di buku diarinya tertulis jika kita percaya dengan cerita ini tolong berikan doa saja untuk nya karena hanya itu yang dapat ia terima saat ini selamat tahun baru selamat tahun baru nah itu diastur cerita garis besar dari film ini secara mengejutkan diambang kematian berhasil melebihi ekspektasi mamang dengan ceritanya yang solid dan rapi kengeriannya juga benar-benar terasa dibangun sangat intens sejak awal hingga akhir apalagi mengetahui film ini diangkat dari kisah nyata dan mungkin diambang kematian jadi salah satu kandidat film horror terseram pada 2023 ini 9 persepuluh untuk film ini oke lah sampai sini dulu aja video kali ini mamang pamit dulu keep enjoy and see you for two Sub indo by broth3rmax